segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul dalam forum ini dalam keadaan sehat dan afia meskipun forum ini hanya diadakan siar daring tapi semoga manfaat yang bakal kita raih sama seperti halnya ketika pelaksanaan siar offline dan kita berdoa semoga pandemi ini segera usai dan aktivitas bisa berjalan kembali seperti setiakala amin salawat dan salam semoga selalu terjurah kepada nabiullah muhammad salallahu alaihi wasalam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman baik sebagaimana yang telah diumumkan sebelumnya materi seminar kita kali ini ialah bedah pola UM-UGM biologi 2021 yang akan disampaikan oleh Bapak Syariful Banun selaku pemateri kita kali ini beliau adalah praktisi pendidikan SMA Insan Cendekian Soekarjo penulis buku diantaranya Grasindo Navaksara Mata Publika Lintang Aksara Wahyu Media Wanda Putra Persadah dan masih banyak lagi tentunya beliau juga merupakan trainer motivasi dan edukasi seperti kita ketahui ya bahwa bulan-bulan ini itu banyak sekali perguruan tinggi negeri yang membuka jalur mandiri tentunya setiap PTN itu punya kriteria maupun pola pada setiap soal yang diujikan nah salah satunya adalah Universitas Gajah Mada seperti yang kita tahu kalau ujian mandirinya UGM itu tanpa uang pangkal ya teman-teman sehingga banyak banget yang mengincar jalur ini nah salah satu suktes yang diujikan itu adalah mata pelajaran biologi terus gimana sih pola soal-soal biologi UGM untuk lebih jelasnya dan untuk mempersingkat waktu langsung kita dengerin aja penyampaian materi dari Bapak Syariful Banun kepada Bapak Syariful Banun selaku pemateri kami persilahkan oke denger ya Nisa teman-teman denger Pak oke semillahi rahmanirahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillah segala puji syukur hanya milik Allah Ta'ala alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini menjelang malam ya kita masih bisa berkumpul dalam sejuta nikmat nikmat sehat tentunya nikmat sempat sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul untuk belajar bersama dalam rangka untuk mempersiapkan masa depan kita semuanya ya teman-teman semuanya dalam menapaki perguruan tinggi terutama kalau punya harapan-harapan bisa masuk ke perguruan tinggi negeri tentunya itu harus kita siapkan sedini mungkin oke teman-teman terima kasih atas atensi perhatian dan kepercayaannya kepada kami untuk bisa belajar bersama kami ya insya Allah disini kita akan sharing bersama nanti terkait dengan pola-pola ujian UM Undib UM UGM ada UGM dan Undib mungkin sekilas nanti kita akan sedikit jelaskan tentang UM Undib juga teman-teman ya bagaimana pola-polanya nah untuk itu izinkan saya sharing dulu ya teman-teman kita buka sharingnya sudah terbaca belum ini saya halo maaf Nes sudah Pak ininya PPT-nya sudah belum ya sudah sudah kelihatan oke ya nanti kita cek dulu ya oke teman-teman semuanya ya para pejuang ujian mandiri hari ini kita akan bedah ya bedah pola UM UGM dan UM Undib tahun 2021 ya nah tentunya kehidupan ini adalah keteraturan yang terpola jadi siapapun diri kita pasti diciptakan itu selalu punya peran nah perannya itu sebaik-baiknya manusia adalah yang punya manfaat bagi sesama ya siapa yang mampu bisa kita bersamai kita tolong ya kita tolong ya artinya kita punya tanggung jawab untuk bisa punya peran-peran kebaikan yaitu bermanfaat bagi sesama nah tentunya mungkin kalau kita lihat dengan ketidakteraturan kehidupan kita semesta kita itu sebenarnya ada sebuah keteraturan atau sebuah pola yang nanti kita pelajari sama halnya dengan soal-soal yang ada di ujian baik ujian UGM undib itu yang bikin soal bisa jadi tim-tim yang selalu berbeda ya bisa jadi tim penulisnya berbeda ya dari tahun ke tahun orangnya berbeda bisa jadi soalnya yang dibuat juga tidak sama tetapi tentunya ini akan bisa kita pelajari melalui pola-pola yang nanti akan kita lihat ya jadi yang pertama nanti ada fakta UM UGM sama undib yang kedua ada pola soal UGM yang ketiga ada pola soal undib ya waktu kita hanya terbatas teman-teman ya insya Allah hanya satu jam atau 60 menit ke depan bisa disimak dengan baik karena beberapa hal yang mungkin penting untuk bisa kita pelajari itu kita akan pelajari nah ini nah apa sih fakta-fakta UM UGM yang pertama jadi teman-teman bisa lihat ya kursi mandiri itu sekarang semenjak ada badan hukum jadi teman-teman bisa perhatikan disini ya nah jadi semenjak ada badan hukum ini ya itu hampir kursi masuk ke perguruan tinggi negeri itu sampai 50% melalui jalur ujian mandiri nah padahal ujian mandiri ini identik dengan pembiayaan yang cukup tinggi artinya kalau mungkin nilai kita kurang ya di dalam katakanlah mulai semenjak pandemi ini banyak platform yang menggunakan ujian mandiri itu dengan nilai UTBK begitu ya nah kalau nilai UTBK-nya kurang ya nah nanti kalau sumbangannya itu uang tangkanya digedein dibesarin itu bisa masuk ada contohnya ya salah satu contohnya adalah siswa kami ada yang dulu di tahun 2020 ya nilai UTBK-nya itu hanya 530 pilih masuk hanya kepeternakan sebenarnya ya kepeternakan undip 530 kepeternakan undip tapi ngisi uang tangkalnya 35 juta nah teman-teman itu ya kemudian yang kedua ada yang nilainya 550 tapi ngisi uang tangkalnya hanya 15 juta begitu teman-teman kira-kira yang bisa diterima yang mana nih kira-kira gitu nah jadi ternyata yang apa nilainya 530 karena sumbangannya besar itu bisa diterima begitu karena ada badan hukum nah disitulah subsidi dari negara itu akan berkurang sehingga perguruan tinggi negeri itu bebas menentukan uang salah satunya SPI atau sumbangan pendidikan institusi nah ini ya seperti UI Jakarta itu sampai 50% ini UBI Bandung 30% Medan 50% ITB 30% UGM itu hanya 40% ITS 50% apalagi di ITS biayanya sangat tinggi sekali seperti itu undib 50% begitu teman-teman jadi kursi mandiri itu banyak padahal di perguruan tinggi negeri itu ada jalur undangan yang kemarin mungkin teman-teman juga ikut yang belum punya kesempatan masuk kemudian UTBK juga belum ada pengumuman masih menunggu tanggal 14 Juni besok nah makanya kita harus persiapkan untuk semuanya kita jaring dulu begitu teman-teman nih contohnya UGM itu banyak teman-teman kenapa harus ke UGM gitu ya nah ini kita lihat ya jadi UGM itu kursinya sangat banyak sekali di tahun ini begitu nih sampai 6.927 kursi kemudian undib 5.000 gitu ya unpat nomor 2 ya seperti itu UB nomor 4 ya kemudian UNER nomor 6 nomor 7 lah ini jumlahnya paling banyak di mana gitu di UGM UGM itu kursinya banyak sekali walaupun tadi ya apa walaupun tadi hanya kuotanya 40% tapi jumlah kuota kursinya banyak sekali begitu teman-teman ini bisa lihat screen dan dengar Bapak ya halo bisa Pak oke oke ya oke terima kasih Nis oke kita lanjutkan ya nah sekarang teman-teman bisa perhatikan ya disini ya nah ini ada hal yang penting nih gitu nah disini UNJ itu contohnya ada nilai UTBK atau UTU gitu SIMA UI data UTBK dan hasil UTU lah sementara kalau UGM bagaimana ini gitu ya nah disini UGM itu nanti nilai UTBK dan hasil UTU nah ini memang belum pengumuman teman-teman ya disini ya nah ini undip juga kalau undip belum ada di catatan sini begitu nah nanti teman-teman bisa lihat perkembangan-perkembangannya ya nah contohnya ini memang UM-UGM kita tetap adakan di awal ya teman-teman ya itu belum ada informasi nah ini belum ada informasi kapan CBT ya semenjak tahun 2020 kemarin itu berbasis CBT teman-teman ya CBT itu berbasis tes komputer komputer basis tes tapi lokal di daerah tertentu begitu berbeda dengan tahun 2019 ke bawah UM-UGM itu masih berbasis paper based tes sehingga soal-soal itu bisa kita jumpai dengan mudah di internet soal-soal pembahasan apa UM-UGM UM-UGM itu 2019 ke bawah itu masih ada ya tapi semenjak 2020 itu berbasis CBT kayak apa UTBK UTBK itu berbasis komputer kayak CBT lokal begitu cuman banyak sekali informasi yang beredar soal-soal yang beredar foto-fotoan dan sebagainya nah ini sehingga 2019 pun kalau kita pengen cari soal di internet banyak sekali begitu cuman kalau UM-UGM memang belum ada karena penyelenggaranya hanya sedikit hanya ada di beberapa daerah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang diselenggarakan oleh berbagai daerah begitu ya teman-teman jadi sampai saat ini belum ada kepastian untuk ujian tulis UGM yang ada baru jalur prestasi ini pun pengumumannya 25 Mei besok hari Selasa begitu nah seperti itu teman-teman jadi pola UM-UGM dua tahun terakhir bisa lihat nih teman-teman ini kan belum ada pengumuman nah tahun 2019 itu tesnya itu tanggal 14 Juli teman-teman tesnya pakai apa ada tes kemampuan sosium tes potensial akademik mirip dengan tes kolastik UTBK kemudian kemampuan dasar ada kemampuan dasar umum ada kemampuan Scientech nah itu tahun 2019 teman-teman tapi tahun 2020 karena kondisi pandemi kemarin itu tes tertulisnya tanggal 26 Juli nah sampai saat ini di webnya UGM web resmi itu belum ada pengumuman tadi ya jadi belum ada kapan UMUGM itu terselenggara tetapi teman-teman kalau persiapannya lebih awal akan lebih bagus ya gitu nah tahun kemarin itu hanya tesnya kemampuan Scientech saja kalau teman-teman ngambil bidang studi IPA kalau IPS ya sosium begitu jadi tidak ada kemampuan TPA tidak ada kemampuan apa kemampuan dasar umum itu tidak ada jadi tes tertulisnya tahun kemarin hanya ada ini teman-teman dan itu pun berbasis namanya CBT sehingga kita akan sulit mencari soal begitu ya karena diselenggarakan hanya di UGM dan beberapa daerah tertentu gitu jadi bukan paper basis test gitu nah seperti ini ya teman-teman ya jadi ini nah kenapa sih UGM yang kita pilih gitu ya ini tahun 2021 ya Januari kemarin itu kalau teman-teman nanti dapat bidik misi jadi jalur SNPTN undangan SPM PTN UTBK tulis dan UM UGM dan ujian mandiri itu tidak ada namanya SPI jadi sumbangan pengembangan institusinya nggak ada jadi langsung ke UKT teman-teman nah karena itulah sehingga sangat menarik sekali masuk ujian mandiri UGM itu menarik karena tidak ada SPI seperti di kampus-kampus lain yang SPI-nya sangat tinggi uang pangkalnya begitu bahkan bidik misi bisa nol UKT 1 hanya 500 ribu begitu nah UKT 2 500 sampai 2 juta seperti itu teman-teman ya ini berdasarkan pendapatan orang tua ada SIP gaji dan sebagainya nah seperti itu teman-teman ya nah contohnya teman-teman ini UKT ini tahun 2021 yang terbaru ya contohnya teman-teman kalau pengen masuk ke apa nih katakanlah kedokteran pendidikan dokter ya nah katakanlah masuk ke pendidikan dokter nih mana nih nah disini maka disini bisa UKT 1 itu hanya 500 ribu jadi tanpa ada uang SPI beda nanti teman-teman keundip uang SPI-nya bisa sampai 250 juta itu gitu nah seperti itu ya ini ada 7 juta 210 juta kalau kedokteran kan paling mahal teman-teman ya coba yang lain kan hampir mirip satu semester katakanlah golongan 4 aja 3 juta ya 5 juta itu kan berarti satu bulannya 1 juta teman-teman ya karena satu semester itu 6 bulan hitungannya nah kalau teknik nih teman-teman kalau masuk tertarik ke bidang teknik ya jadi kalau tertarik ke bidang teknik rata-rata ya tadi ya 1 ya 500 1 juta 3 setengah ya kalau golongan 4 orang banyak 5 juta atau sampai 6 juta ya tadi berarti satu bulannya 1 juta ya mungkin sekolah-sekolah di beberapa swasta sudah 1 bulan 1 juta kan biasa teman-teman kalau teman-teman di negeri nggak sampai 1 juta mungkin murah ya tidak sampai 500 ribu itu satu bulan kan begitu nah ini ya jadi yang mendorong banyak yang ikut di UMUGM itu salah satunya tidak ada SPI begitu teman-teman ya nah dan apa adanya tampungnya coba lihat nih ujian SPMP10 dan seleksi mandiri itu ini tahun kemarin ya tahun ini kan belum keluar teman-teman ya oh teknik geologi 120 kalau 40% ya berarti ini bisa jadi ini nanti 60 ini separuh dari ini SPMPTN loh ya belum dibagi dengan undangan tadi nah ini mungkin lebih dari 60 bisa jadi 80 begitu teman-teman jadi kursinya masih banyak sekali nih kursinya lumayan gitu ya nah ini teman-teman kalau masuk ke kedokteran ada 175 ya ada 175 jadi daya tampungnya banyak kursinya banyak tidak ada SPI itu yang ingin mendorong banyak ya siswa-siswi SMA itu masuk ke UGM ya seperti itu nah kita mulai langsung ya teman-teman ya bisa terlihat dan terjelas ya teman-teman semuanya oke oke ya kita langsung mulai saja ya nah kita mulai polanya gini teman-teman perhatikan ini nah perhatikan baik-baik ini Bapak mulai dari 7 tahun ya kenapa dimulai dari 2013 karena tahun 2011 sampai 2012 2 tahun itu UEMU game off tidak menyelenggarakan ujian mandiri teman-teman tapi tahun sebelumnya ada ya 2010 ke bawah itu ada nah yang kenapa kita masuk ke sini ini karena soalnya punya kemiripan ya jadi contohnya yang Bapak saya kasih tanda kuning ini harus selampir selalu ada contohnya Bapak Animalia itu selalu ada dan banyak ekologi ini selalu ada kita prediksikan ini tahun 2019 ada satu ini 2020 kita nggak bisa dapat soal karena tadi kita 2013 7 tahun ya sampai 2019 teman-teman nah contohnya Animalia kita prediksi nanti ada 3 biologi ekologi ada 2 kemudian sistem tubuh manusia kemarin itu 7 nah kemudian juga bioteknologi ini nah yang akan kita bahas yang tanda-tanda kuning dulu ini paling utama teman-teman kenapa karena ini yang paling banyak hampir selalu ada di 20 soal ujian UM-UGM gitu ya jadi UM-UGM itu tidak sepitas seperti UTBK teman-teman ya jadi kalau UTBK mungkin 1 menit 30 detik itu di sana nggak ya tidak baik dibayangkan seperti seperti UTBK nah bagaimana dengan soal-soalnya kita mulai dari soal-soal Animalia teman-teman oke kita mulai ya ini tahun 2019 2018 oke kita jelaskan contohnya teman-teman ya ya kita lihat di sini ini sama ini ini mirip ya nah ini tentang klasifikasi Animalia coba teman-teman lihat yang nomor 60 ini ini kalau nggak urut evolusioner tentang klasifikasi nggak akan bisa jawab berdasarkan perkembangan evolusi struktur tubuh organisme kelompok yang lebih maju dibandingkan platy helminthes yang dikelompokkan lebih maju dibanding dengan artropoda itu apa nah ini soalnya ini 2019 ini 2018 begitu nah maka teman-teman bisa lihat di sini ya nah jadi di sini harus urut teman-teman ya klasifikasi invertebrata itu harus urut contohnya PCP namai nah ini harus urut gini sehingga teman-teman nanti akan jelas tahu detail sekali contohnya hewan yang pertama rendah itu apa contohnya ini adalah kelompok porifera kemudian apa ubur-ubur porifera kan spawn hewan spawn ini teman-teman nah nanti dari sini teman-teman bisa menjawab soal banyak sekali Animalia yang kedua soal yang terata contohnya kita anggap ubur-ubur kemudian ini cacing tiga ini ada plat plat itu pipi berarti cacingnya cacing pipi contohnya cacing pita platihelmintes kemudian ada cacing gilik-bulik cacingnya namanya nematelmintes kemudian ada juga cacing gelang setelah bulat bergelang-gelang namanya anelida kemudian hewan bertubuh lunak contohnya moluskalsiput cumi-cumi ada hewan berkaki beruas-ruas contohnya belalang artropoda dan hewan dengan kulit duri namanya egenodermata ini selalu keluar teman-teman bagaimana kita lihat teman-teman tadi kan bisa jelaskan coba yang lebih maju dibanding platihelmintes tapi lebih primitif berarti platihelmintes ini lebih maju berarti yang ke sini berarti lebih primitif beri apa jadi jawabannya ini diantara nematelmintes anelida dan moluska ayo teman-teman apa nih kira-kira kalau di situ berarti anelida betul sekali seperti ini teman-teman teman-teman nanti bisa sambil jawab juga teman-teman biar ada interaksi kita berarti ada anelida kenapa jadi jawabannya tidak boleh porifera karena lebih primitif kordata ini hewan bertulang belakang solentrata lebih primitif ecinodermata malah lebih maju begitu begitu ya teman-teman berarti harus urut PCP harus urut dari sini juga bisa menjawab WNUGEM tahun 2019 gimana contohnya bisa lihat teman-teman kita perhatikan kita lihat hewan yang ini porifera sama solentrata ini adalah hewan yang dua lapis teman-teman namanya diploblastic jadi hanya ada lapisan ectoderm sama endoderm lapisan mesodermnya tidak ada adanya lapisan meso yang semu namanya mesoglea nah sementora ini sudah triploblastic berarti sudah berapa sudah berapa lapis tiga lapis teman-teman triploblastic nah seperti ini jadi sudah tiga lapis jadi kalau ditanya yang triploblastic itu tidak mungkin ada protozoa porifera tidak mungkin berarti tinggal ini kelompok cacing ini nah disini ada yang aselomata berarti yang tidak berungga kalau ada lepesan luar ada lepesan tengah dalam ini tidak ada rungganya di tengah ini biasanya di antara lapisan meso sama endo itu tidak ada rungganya disini nah siapa dia nah sekarang kita lihat dari sini teman-teman nah jadi kalau yang platihelmintes ini yang tidak punya rungga berarti aselomata itu disini nah ini kalau nematihelmintes berarti cacing gilik itu rungganya semu namanya pseudoselomata jadi pseudoselomata nah sementara anelida kesini malus ke atropoda itu sudah berungga sejati sudah selomata semua ya jadi sampai ke vertebrata dan sebagainya ya itu semuanya sudah berungga gitu nah yang belum berungga itu mulai dari platihelmintes nah coba Nis ditunjuk mungkin teman-teman yang biar aktif Nis bisa tanya-tanya atau gimana oke coba atas nama Novia mungkin bisa dihidupkan mikrofonnya ayo Kak Novia coba biar ada interaksi tidak ini kita hitungi kak 5 detik nanti kalau belum ada biar enggak terlalu lama kak Novia oke apa ganti saja ya oke mungkin Kak Siti Aisyah ayo Kak Aisyah bisa dihidupkan mikrofonnya atau Kak Adelita Adelita Indriya Putri ya saya sendiri oke coba menurut saya itu jawabannya B Nemat Helmintes Aselomata yang enggak punya rongga kak oh maaf Aselomata berarti Selatih Helmintes nah betul jadi ini kak ya jadi jawabannya adalah yang enggak punya rongga adalah A nah seperti ini ya teman-teman ya jadi kelompok animalia itu nanti kita lihat ya contoh-contoh yang lain yang keluar begitu oke ya kita lanjutkan ya teman-teman ya kita lanjutkan nah seperti ini oke kita bacakan berikutnya ya nah kita bacakan insektar dan laba-laba digolongkan ke dalam artropoda nah apa sih tadi kita jelaskan kan sudah kelompok namanya artropoda gitu nah artropoda itu poda itu kaki artro itu ruas berarti hewan dengan kaki beruas-ruas nah contohnya ya artropoda itu ya kita lihat ya seperti ada tiga kelompok nih teman-teman ya nah ada tiga kelompok dari artropoda ada empat maaf ya cami sih katanya ya yang pertama udang-udangan ya contohnya krustase nah kemudian laba-laba nih namanya arah nida terus ada kaki seribu miryapoda dan terakhir serangga namanya insekta nah kelompok ini ya jadi kalau kita lihat ya ini tubuhnya memang kalau kita perhatikan kalau udang itu kan kepala dadanya menyatu jadi satu baru ada domen perut nah kakinya ada dekapoda sepuluh ya atau lima pasang gitu nah ini ada kaki jalan yang banyak ada antena dua pasang gitu nah seperti ini tapi kalau arah nida juga sama kepala dadanya menyatu ini perutnya terpisah ini kakinya ada empat pasang oh miryapoda ini kepala dada perutnya enggak jelas kakinya di sepanjang ruas batak ruas tubuh nah insegna itu tubuhnya ada kepala ada dada ada perut ya nah kakinya tiga pasang makanya disebut eksapoda ini dia punya sayap ya sayapnya ada empat biasanya nah kemudian ada antena nah sekarang lihat ya kaki bersendi ya ini kaki bersendi benar nah kemudian biasanya dia punya kalau teman-teman makan udang itu ada zat kayak plastik itu namanya kitin oh ini jadi kitin itu kayak plastik nah ini tubuh tersusun atas dua bagian belum jelas ada yang dua bagian cepalotorak dan abdomen ada yang cepalotorak dan abdomen terpisah jadi ini salah seperti ini badan beruas benar ini benar itu tiga bagian belum pas karena ada yang tiga ada yang dua karena cepalotorak itu dianggap satu bagian begitu teman-teman ya nah badan beruas eksoskelotan tengitin nah ini peredaran darah tertutup salah dia masih belum ada pembuluh darah nah peredaran darahnya biasanya peredaran darah ter buka contohnya teman-teman kalau belalang itu dipotong itu belum ada pembuluh darah ya biasanya kalau peredaran darah tertutup itu darahnya tidak mengandung hemoglobin ya adanya hemusianin gitu anggota badan bersendi betul jadi tubuhnya bersekat badan beruas benar sistem peredaran darah terbuka nah ini benar nah ini teman-teman yang D tadi kaki bersendi benar kitin benar ini tiga bagian jadi tidak harus tiga bagian ada yang dua bagian contohnya ini ya krustase arah nide kalau insekta itu tiga bagian gitu ya teman-teman ya nah sama halnya soal nomor 59 ini ini 2013-17 jadi teman-teman minimal tujuh tahun belajar gitu nanti ada pola-pola yang sama gitu coba kanisa ditunjuk kanisa teman-teman yang lain biar coba jawab ya siapa lagi ya Kak Dina Kak Dina Dwi Ramadhani bisa dihidupkan mikrofonnya halo halo langsung aja kak kalau yang lain langsung langsung ya Kak Elizabeth Kak Elizabeth bisa dihidupkan mikrofonnya enggak ya oke yang lain Kak Hindrawan Kak Hindrawan ini terlihat ya terlihat kan terlihat kok pak oke udah udah kita lanjutkan sekarang kita lihat berarti apa ini ada tubuh bersegmen betul kaki beruas betul kan kecuali yang salah exoskeleton ketin betul rongga tubuh sejati selomata berarti yang bukan adalah sistem peredaran darah tertutup harusnya dia terbuka begitu teman-teman soal-soalnya terpola seperti ini kita lanjutkan teman-teman kan bisa lihat jenis-jenisnya sama contohnya 2017 cacing hati termasuk klasifikasi cacing hati cacing pipih cacing pipih tadi cacing kan ada tiga PNA jadi yang pertama plat plat itu TV layar flat berarti layar datar kemudian gilik namanya nematelmintas dan cacing gelang yang disebut anelida kalau cacing hati karena bentuknya seperti ini pipih maka disebut sebagai plat berarti ini salah berarti jawabannya plat ilmintas plat ilmintas itu ada tiga macam teman-teman TTC jadi yang pertama ada kelompok cacing namanya turbilaria ini cacing tapi punya bulu getar contohnya adalah cacing planaria yang hidup bebas di alam biasanya di air-air bersih kemudian ada trematoda ini yang disebut cacing isep contohnya cacing hati itu termasuk cacing isep kalau cacing pita itu nanti disebut sebagai cestoda ini contohnya cacing pita berarti ini trematoda cacing isep berarti jawabannya A kalau cestoda cacing pita naturbilaria itu adalah cacing planaria contohnya begitu teman-teman ini juga sama 2016-17 selisih fasciola hepatica merupakan cacing parasit pada domba pada hewan ternak jadi bisa hewan bisa domba bisa sapi kemudian bisa apa lagi kambing itu sama ini boleh fasciola hepatica hidup reproduksi pada hati domba betul jadi dia bisa reproduksi di hati hepatica itu hepar di hati ini cacing hati kemudian dia karena reproduksi di hati maka dia parasit jawabannya A begitu teman-teman jadi soalnya itu terpola seperti itu teman-teman bisa terus update kita lanjutkan nomor yang kedua tentang tubuh manusia teman-teman kalau paham sekali soal ini itu adalah soal di mana dia dua kali keluar 2018 dan 2019 dengan soal yang sama contohnya kita bacakan apabila seorang penderita stroke mengalami lumpuh pada lengan kirinya namun masih dapat merasakan sentuhan pada anggota badan jadi saraf itu gini teman-teman singkatannya resom jadi kulit kita itu dianggap sebagai penerima rangsang nanti disebut reseptor nanti dibawa oleh saraf sensorik kemudian disampaikan ke otak kemudian digerakkan oleh saraf motorik untuk menggerakkan otot kita sebagai efektor sehingga kalau dia itu masih bisa terasa lebih terasa tapi dia nggak bisa bergerak jadi nggak bisa bergerak berarti jawabannya apa motorik teman-teman sensorik itu motorik disini nggak ada nama motorik begitu teman-teman motorik ke efektor maka sama-sama E makanya syaratnya nama lain motorik adalah Eferen kalau sensorik nama lainnya adalah Aferen berarti ini jawabannya adalah Eferen teman-teman jadi ke efektor ke efektor itu ke otot jadi kalau orang struk itu nggak bisa gerak itu syarat motoriknya yang kena berarti syarat Eferen kalau mati rasa itu syarat Aferen atau syarat sensorik begitu ya ini soalnya dua kali keluar nah kemudian syarat lagi ini tahun 2017 jadi UM-UBM tadi ya teman-teman bisa lihat itu yang sering sistem syarat sistem hormon itu sering nah ini juga sama ya singkatannya ada nih teman-teman debat aksi ya jadi pertama kali jadi kalau kita gambarkan sendiri gini ya teman-teman ya jadi pertama kali itu ditangkap oleh dendrit nanti masuk ke satu badan sel nah diteruskan oleh akson nama lain aksen itu adalah neurit baru kemudian masuk ke penghubung sel syarat satu dengan yang lain namanya adalah sinapsis nah nanti disini ada selubung ya teman-teman ya nah ada selubung mielin sama sel sekuan atau neurolema nah yang ditanya apa yang A A itu berarti adalah dendrit dendrit itu menerima tadi dari reseptor kemudian sensorik berarti dari reseptor pertama atau dendrit itu menghantarkan rangsangan ke badan sel dari impuls dari reseptor ke badan sel ya jadi ini dendrit berarti neurit salah neurit itu akson nah neurit itu disini teman-teman nah neuritnya salah ya kalau menghantarkan impuls ke otot nanti efektor ya efektor itu syarat eferen tadi nah gitu ya ini nanti di bagian sinapsis teman-teman jadi jawabannya adalah B ini dendrit menghantarkan impuls ke badan sel nah ini contoh-contoh sel saraf jadi tubuh manusia teman-teman ya lihat tubuh manusia itu selalu keluar ya tadi animalia selalu keluar invertebrata ya terutama hewan-hewan tidak bertulang belakang nah tubuh manusia sel saraf ya nah ini juga sama ini jaringan reproduksi nah sekarang kita lihat teman-teman ya nah ini sama ini 2016 ini 2015 nah tubuh kita itu kan ada tiga lapisan tadi teman-teman ya triploplastic ya jadi tubuh kita itu ada lapisan tiga yang pertama ada lapisan ectodermis mesodermis sama endodermis nah ectodermis itu ada coin sap teman-teman ya ada kulit ada indra dan sistem saraf kalau meso itu sistem gerak refleks gerak refleks trans kalau pengen lengkap ya jadi sistem gerak itu tulang otot reproduksi ekskresi dan transportasi reproduksi testis ovarium ekskresi ginjal transportasi jantung gitu teman-teman nah endo itu pernafasan dan pencernaan ya pernafasan dan pencernaan ya persen pernafasan dan pencernaan ya nah seperti itu teman-teman berarti bisa ditanya yang lapisan ectodermis berarti coin sap kulit indra dan sistem sarap ya kulit indra dan sistem sarap sama juga perkembangan embryo akan membentuk kulit ya sistem sarap ini epidermis masuk pencernaan enggak pencernaan itu adalah ini bagian dari kulit epidermis nih ya di kulit itu ada bagian epidermis pakaian atas ya itu terbentuk oleh lapisan ectodermis nah kalau pencernaan itu bagian dari endodermis berarti 1,2,3 jawabannya adalah A gitu ya teman-teman ya masih terdengar ya teman-teman ya semuanya masih pak oke kita lanjutkan ya nah nah contohnya ini sistem hormon teman-teman ini perlu diperhatikan ya selain sistem sarap regulasi hormon itu sangat favorit pak jelaskan dulu ya ini saya jelaskan hormon itu ya nanti bisa jadi hormon itu disebut sebagai kelenjar endokrin teman-teman ya kelenjar endokrin itu buntu buntu itu enggak punya saluran contohnya ini saya gambarkan otak ya nah seperti ini ya nah disini ada kelenjar hipofisis gitu seumpama rajanya hormon teman-teman nah disini ada kelenjar gondok di leher atau kelenjar tiroid itu enggak ada saluran makanya disebut buntu karena enggak ada saluran dia akhirnya masuk ke cairan ekstraseluler sehingga dia masuk ke dalam pembuluh darah sehingga ya hormon itu akan diangkut oleh plasma darah jadi dia itu hipofisis kelenjar gondok itu ngeluarin zat nanti akan dimasukkan ke pembuluh darah dan diangkut oleh cairan darah menuju organ-organ target nah itu cara kerja hormon contohnya dihasilkan hormon namanya prolaktin dari otak hipofisis tapi kelenjar targetnya adalah laktat kelenjar susu untuk memproduksi asi dihasilkan hormon FSA follicle hormon targetnya mana indung telur untuk memproduksi ofum FSA dan LH kan begitu teman-teman nah sehingga kelenjar gondok tiroid ini itu yang dikeluarkan berupa apa berupa zat zat organik teman-teman ya singkatannya adalah PSA jadi yang namanya hormon itu berasal dari apa sih dari tiga zat yang pertama protein yang kedua ada steroid ini dari lemak dan yang ketiga adalah asam amino teman-teman ya ini adalah asam amino jadi ada derivat protein steroid dan asam amino nah berarti protein masuk nih berarti hormon itu dari apa protein makan protein itu akan jadi hormon steroid itu lemak biasanya akan jadi hormon-hormon seks seperti estrogen progesteron testosteron peptida itu salah satu asam amino protein itu juga boleh disebut peptida teman-teman namanya polipeptida nanti kalau asam amino itu namanya monopeptida berarti satu dua tiga kalau asam nukleat itu DNA RNA itu bukan bagian dari hormon namanya asam nukleat asam nukleat itu pengendali genetik di dalam tubuh kita jadi jawabannya A gitu teman-teman ini hormon keluar terus ini 2019 keluar coba lihat 2018 gitu ya teman-teman nah coba perhatikan ya coba Kak Nisa halo Kak Nisa iya Pak coba ada yang saya nggak bisa lihat nih yang sudah ikut berapa Kak Nisa yang sudah ikut sebenar ada 20 Kak Nisa ada Alhamdulillah 20 ya oke Alhamdulillah oke sekarang coba kita lihat teman-teman ya pernyataan yang benar mengenai kelenjar endokrin itu adalah kelenjar hormon teman-teman nah tadi berarti hormon tadi apa ini jawabannya coba Kak Nisa masih ingat nggak Kak Nisa gimana Pak masih ingat nggak tadi penjelasan yang tadi sebelumnya hormon tadi ini lah kelenjar buntu kemudian dilasukkan ke pembeluh darah diangkut plasma darah di organ target dia turunan dari protein lemak sama asam amino nah sekarang berarti apa ini jawabannya penyataan yang benar mengenai senyawa yang dihasilkan oleh glandula endokrin adalah disekresikan ke dalam kantung khusus atau disekresikan ke pembeluh darah tadi eh teman-teman disekresi disekresi langsung di pembeluh darah nah berarti jawabannya yang mana yang A jadi dia punya kantung tapi disekresikan ke pembeluh darah teman-teman ya tidak larut dalam lemak belum tentu kalau steroid larut dalam lemak tapi kalau protein kan tidak apalagi disalurkan ke sistem syarab hanya ditemukan ke vertebrata itu salah bahkan hewan-hewan invertebrata itu punya hormon seperti excesin seperti contohnya hormon pada serangga untuk mengelupas itu jadi tidak hanya vertebrata nah ini hormon itu selalu keluar teman-teman nah ini sama ya tadi ya nomor 70 juga sama nah oke sekarang kita lanjutkan ini ya oke kita lihat sintesis estrogen dan progesteron dari ovarium dipengaruhi oleh hormon apa jadi keluarnya hormon estrogen progesteron itu oleh follicle ovarium dipengaruhi oleh hormon apa tadi kan hormon itu bekerja di tempat lain kan teman-teman ya salah satunya dari otak tadi nah namanya ada hipofisis hipofisis itu ada tiga bagian depan tengah sama belakang nah kalau depan itu namanya hipofisis anterior teman-teman nah hipofisis anterior itu memiliki lima hormon singkatannya spaghetti ya jadi yang pertama ada hormon somatotrop ini untuk pertumbuhan yang kedua ada prolaktin ini di dikirim kemana keseluruh organ tubuh terutama di tulang untuk mengaktivasi sel-sel tulang untuk tumbuh nah yang kedua prolaktin untuk merangsang keluarnya asi yang ketiga ada namanya adenotrop nah ini untuk apa merangsang kelenjar anak ginjal ya yang keempat ada gunadotrop nah gunadotrop ini merangsang kelenjar klanin nanti ada follicle stimulating hormone sama letunizing hormone nah ini yang nanti merangsang keluarnya yang FSA ini yang merangsang keluarnya estrogen estrogen LH nanti pecah akan merangsang keluarnya progesteron berarti yang terakhir ya tadi ya nah yang terakhir ada tirotrop atau thyroid stimulating hormone teman-teman jadi ada lima hormon yang ada di kelenjar hipofisis anterior nah ini estrogen progesteron itu adanya di mana indeng telur ovarium tapi dirangsang oleh kelenjar otak makanya siklus menstruasi itu sangat dipengaruhi oleh otak jadi kalau lagi bad mood ya nanti menyebabkan menstruasinya nggak lancar itu pengaruh atau contoh juga kelenjar asinya mampet itu salah satunya bisa disebabkan oleh kelenjar hipofisis padahal hipofisis ini dekat dengan otak tengah pusatnya emosi begitu berarti jawabannya apa teman-teman ini halo ya berarti hipofisis anterior begitu ya teman-teman ya nah seperti ini oke kita lanjutkan loh ini hormon terus teman-teman jadi pelajari hormon itu sangat favorit sekali di soal UMUGM saraf hormon itu favorit tubuh manusia itu selalu ada pasangan berikut yang benar nah ini kelenjar gondok teman-teman tiroksin benar memicu kelenjar tiro itu memicu metabolisme epinefrin itu nama lain dari adrenalin anak ginjal kelenjar suprarenalis ini benar meningkatnya dengung jantung jadi kalau kita kebanyakan epinefrin kita akan mudah takut kurang berani fasopresin itu sama dengan ADH teman-teman ya anti-diritik hormon itu fungsinya untuk reabsorpsi air yang ada di ginjal ya reabsorpsi air yang ada di tubulus ginjal sehingga mengatur keluarnya kencing banyak sedikitnya makanya kalau kekurangan fasopresin atau kekurangan ADH nanti bisa diabetes insipidus jadi kencingnya banyak teman-teman insulin itu mengubah glukosa itu menjadi glikogen contohnya teman-teman habis makan gulanya naik maka gula darah itu akan disimpan menjadi gula otot jadi glukosa itu gula darah kalau glikogen itu gula otot berarti kalau menurunkan glikogen benar atau salah ini halo Nis Nis benar atau salah Nis kira-kira Nis salah salah harusnya apa menaikan glikogen glikogen berarti jawabannya 1, 2, 3 teman-teman jadi jawabannya adalah A begitu teman-teman jadi ini contoh dari soal-soal masih ada lagi masih coba lihat ini 2019 masih tentang hormon insulin teman-teman jadi teman-teman harus cek begini diabetes militus tipe 1 ketidakmampuan sel alpha pankreas mengeluarkan insulin jadi gini teman-teman jadi pankreas itu ada 2 sel yang pertama sel alpha yang kedua sel beta sel alpha ini mengeluarkan hormon glukagum kalau beta ini menghasilkan insulin ini berantagonis teman-teman contohnya kalau kita lapar kita lapar ini gula otot glikogen akan dirubah menjadi glukosa kalau kita lapar itu gula otot dirubah jadi glukosa jadi mengambil gula itu disimpan dari otot begitu tapi kalau yang beta sel beta itu nanti itu kebalikannya habis makan itu insulin akan mengubah glukosa menjadi glikogen gula otot berarti yang menghasilkan insulin itu sel alpha atau sel beta sel beta nah berarti ini salah diabetis militus tipe 1 itu rusak rusak pankreas tidak bisa menghasilkan insulin kalau diabetes tipe 2 itu biasanya hanya reseptornya saja reseptor selnya yang terganggu di dalam tubuh manusia insulin memiliki peran penting dalam glikogenolisis glikogenolisis itu lisis pecah pemecahan glikogen atau penyusunan glikogen insulin itu penyusunan ya betul penyusunan glikogen berarti bukan glikogenesis tapi apa glikogenesis teman-teman glikogenesis ini berarti salah salah-salah jadi harusnya glikogenesis begitu ya kalau glikogenesis itu peran dari pemecahan glikogen itu peran dari apa hormon glukagon gitu teman-teman ya oke nah seperti itu ya nah ini juga sama nih 2018 jadi hormon itu sangat favorit sekali hampir selalu keluar gitu seorang pasien yang menderita kerusakan pada sel beta pankreas mengalami gangguan apa ayo apa nih sel beta ayo teman-teman ada yang tau berarti apa insulin atau glikogen tadi insulin nah berarti glikogennya coret nah insulin digantikan atau insulin terhenti kadir gulanya naik halo teman-teman insulinnya terhenti kemudian kemudian gulanya naik karena kalau insulin gak ada maka glukosa ini glukosanya tinggi makanya penderita penyakit tadi diabetes apa mi melitus gitu teman-teman ya oke seperti ini ya ini contoh soal-soal yang sering keluar nah sekarang ekologi teman-teman ini soalnya sekarang kita masuk ke ekologi jadi kita sudah bahas animalia paling utama adalah invertebrata yang kedua tubuh manusia itu sarap dan hormon nah kemudian yang ketiga ekologi ya nah kita masuk ke ekologi teman-teman yang lingkungan ya kita gak bisa bahas semuanya ya karena waktunya terbatas gitu nah jika di dalam suatu ekosistem ya memiliki sumber daya terbatas jadi sumber daya terbatas nih ya dicumpai sejumlah spesies yang hidup bersama dalam kurun waktu yang lama berarti disitu habitatnya ya dia sumber dayanya terbatas gitu ya sumber daya terbatas dicumpai spesies yang hidup bersama jadi spesiesnya itu masih bisa hidup bersama walaupun sumber dayanya terbatas kira-kira ini dia memanfaatkan memanfaatkan sumber daya yang terbatas ini memanfaatkan sumber daya yang terbatas sama atau berbeda teman-teman kira-kira kalau dia masih bisa hidup lama katakanlah sumber dayanya terbatas tapi mereka masih bisa hidup spesies-spesies ini berarti memanfaatkan sumber daya yang sama atau sumber daya yang berbeda yang berbeda kalau dia memanfaatkan sumber daya yang berbeda berarti dia punya namanya ini teman-teman Nietzsche namanya ini Nietzsche Nietzsche itu betul rolung ekologis yang berbeda rolung ekologis itu apa peranannya beda baik mungkin makanannya berbeda zona habitat sekitarnya tidak sama persis tidak tumpang tinggi namanya tidak overlap tidak overlapping tidak akan tumpang tinggi di dalam satu tempat waktu yang sama dan diperebutkan yang sama nah sehingga apa ini 2019 teman-teman memiliki rolung ekologis yang berbeda tidak hanya memiliki makanan saja memiliki makanan yang berbeda betul cuman lebih tepatnya ekologis kenapa tidak hanya makanan tapi peranan seperti itu nah 2019 keluar tapi 2018 juga keluar teman-teman coba ini loh sama soalnya ya mirip nah teman-teman harus pelajari pola tiga spesies burung ini dalam satu pohon teman-teman ini pohonnya ya ya memenuhi satu spesies pohon besar dan pengamatan di lapangan ada tiga spesies burung gak tahu nih spesiesnya sama atau beda tapi jarang terjadi kompetisi pertanyaannya teman-teman saya tanya kalau bersaing dalam kebanyakan kalau spesies sama cenderung berkompetisi atau tidak ya berkompetisi ya kalau spesies beda cenderung tidak berkompetisi ya betul ya karena nichenya berbeda betul nah jarang terjadi kompetisi jadi pernah terjadi kompetisi ya fenomena tersebut menunjukkan ketiga spesies tersebut contohnya ya katakanlah yang satu besar pengamatan ya jarang kompetisi ini burung pertama ini burung kedua burung ketiga gitu ini kita anggap burungnya beda spesies berarti dia peranannya berbeda ini karena gak jarang terjadi kompetisi nichenya berbeda loh memiliki niche ekologi yang berbeda kira-kira mengalami kekurangan unsur gak halo teman-teman enggak nah karena dia tidak berkompetisi atau jarang kompetisi ya tidak bersarang kepada habitat yang sama belum tentu bisa bersarang dia di habitat yang sama yaitu satu tahun ini satu habitat ya tidak bersarang di habitat yang sama ya atau dia terpisah juga bisa ya nah tapi ini tidak bersarang ini dianggap habitatnya ini pohon ini satu habitat begitu nah tidak dapat saling kawin belum tentu contohnya yang satu perkutut yang satu tekukur ini ada perkutut tekukur padahal beda spesies itu bisa kawin walaupun anaknya nanti steril mandul seperti bebek dengan mentok itu kawin bisa jadi anak tapi anaknya steril gitu teman-teman jadi beda spesies itu belum tentu tidak dapat kawin bisa kawin tapi tidak memiliki keturunan yang fertil begitu ya jadi jawabannya hanya 4 saja jawabannya D nah ini contoh-contoh soal ekologi yang sama teman-teman nah sekarang kita lihat kita lanjutkan ya nah disini juga sama teman-teman ya nah sekarang kita perhatikan dalam ekosistem ya organisme tingkat tropik tertinggi umumnya mengandung akumulasi biomasa lebih sedikit jadi gini aja piramida biomasa biomasa itu apa sih berat kering teman-teman berat kering suatu makhluk hidup diluas tertentu contohnya tumbuhan berat keringnya 1000 gram ini ada 30 gram 300 gram ini ada 10 gram ini ada 1 gram gitu berarti semakin ke puncak itu biomasanya semakin kecil gitu ya nah kenapa biomasanya semakin kecil ya karena di dalam energi coba lihat teman-teman ya kalau di piramida energi kita sejajarkan ya contohnya sumber energinya matahari ada 10.000 kalori gitu ya ini 10.000 kalori ya kita anggap 10.000 ini ditumbuhan katakanlah ini tanaman ini ada 1000 kalori seumpama ya ini ada tikus gitu ada 100 kalori kemudian ada ular itu ada 10 kalori gitu jadi efisiensinya itu ya hanya 10% teman-teman hanya 10% efisiensi energinya ya kenapa? karena terbuang digunakan sebagai metabolisme tubuh jadi yang tersimpan itu tadi melalui panas tadi nah seperti itu berarti semakin ketinggi itu biomasanya lebih sedikit ya dan tingkat tropik di bawahnya daripada organisme kenapa seperti itu satu coba benar gak ini predator pada tingkat tropik lebih tinggi banyak menggunakan energi untuk menangkap mangsa tidak kan? nah salah produsen cenderung memiliki bobot lebih besar dibanding konsumen salah ya belum tentu produsen itu memiliki berat yang lebih besar dibanding pada konsumen contohnya rumput rumput sama gajah nah gitu ya itu berat gajahnya nanti gitu kan dipadang rumput gitu biomasanya tapi nah gitu ya organisme pada tingkat tropik lebih tinggi banyak menggunakan biomasa salah organisme tidak efisien dalam mengkonversi energi ini hanya 10% tadi jawabannya 4 saja teman-teman ya jadi jawabannya adalah D begitu ya teman-teman ya nah ini contoh dari sering keluar seperti ini loh coba halo Kak Nisa halo Pak ya coba ditunjukkan Nisa yang aktif Kak Nisa oh ya ini tadi sudah dijelasin ya nomor 71 dan 69 sudah dijelasin coba Kak Nisa yang aktif Kak Adelia itu siapa teman-teman yang lain coba yang lain dulu ya Pak ya ya Kak Gojali Penjermasin ya bisa dijawab nomor 71 ya Pak ya ya oke bisa dijawab nomor 71 yang lain aja Kak mungkin karena lama ya kalau gitu Kak Amri Adi halo Kak Amri Adi Kak Sovin ada itu Kak Sovin nggak ada kayaknya udah keluar Pak oke yaudah ya yaudah Kak Adelita lagi ya yang aktif yang aktif nih halo halo iya saya itu ini maksud soal 1,2,3,4 itu bisa dipilih semuanya atau pilih salah satu ya nah gini harus tahu 1,2,3 jawabannya A 1,3 jawabannya B 2,4,C harus ingat ya 4,4,C 1,2,3 kayak UTVK ini ya oh iya oke energi yang hilang pada saat terjadi aliran energi dari produksi ke konsumen primer disebabkan oleh yang hilang bentar 2 dan 3 yang hilang energi yang hilang penurunan biomasa ya Pak terjadi penurunan biomasa betul cuman yang dikonsumsi saja dari produsen ke konsumen satu untuk apa untuk penurunan jumlah organisme saya kurang tahu tadi digunakan untuk apa contohnya energinya berkurang dari tumbuhan contohnya ada 1000 kalori dimakan tikus tinggal 100 kalori yang tersimpan itu 100 kalori berarti digunakan untuk apa sisanya untuk untuk metabolisme nah aktivitas berarti jawabannya mana nih yang 4 ya nah betul gitu teman-teman ya nah jadi respirasi dan aktivitas metabolisme bukan ini kan ditinggalkan energi yang hilang bukan untuk penurunan biomasa tapi untuk respirasi jadi bernafas kita aktivitas kita itu membutuhkan energi begitu nah ini sama nomor 69 ya dalam piramida energi tingkat tropik tertinggi mempunyai energi tersimpan terendah benar enggak tadi? betul enggak tadi? nah betul jadi semakin tinggi tingkat tropiknya energi yang tersimpan semakin sedikit betul dalam piramida energi tingkat tropik tertinggi memiliki jumlah individu terendah jumlah individunya juga terendah betul? betul ya tapi berhubungan enggak karena jumlah individunya rendah kemudian energinya tersimpan rendah enggak tidak ada hubungannya jadi jawabannya B begitu teman-teman ya ini favorit sekali soal-soal seperti ini diingat ya oke terakhir bioteknologi ya ada 4 top yang selalu keluar di UMUGM animalia invertebrata kemudian tubuh manusia yaitu sarap dan hormon yang ketiga adalah apa tadi? ini ya ekologi terutama kompetisi tadi relung ekologis Nietzsche nah kemudian bioteknologi gitu ya terakhir ya nah sama ini 2019 paling sering apa? paling sering itu rekayasa genetika teman-teman ya jadi rekayasa genetika coba susu kambing dengan kandungan protein yang dapat digunakan sebagai penyakit degeneratif dapat dihasilkan mulai rekayasa genetika jadi ceritanya gini teman-teman kambing itu ngasilin susu tapi susunya ini ya susu biasa nah kita rekayasa biar susunya itu ngasilin obat sehingga susunya itu bisa digunakan untuk obat penyembuh contohnya yang sudah dilakukan itu susu digunakan untuk obat penyakit paru-paru teman-teman nah caranya gimana? caranya kambingnya ini disisipi gen penghasil obat contohnya gen bakteri menghasilkan apa? antibiotik teman-teman gen antibiotik nanti disisipkan disisipkan ke DNA kambing jadi DNA kambing cuma sama DNA kambing disisipi dengan DNA bakteri penghasil antibiotik nah nanti kambing ini akan menghasilkan susu yang menghasilkan obat antibiotik contohnya anti paru untuk penyakit paru-paru tadi teman-teman paham ya? nah berarti bagaimana? jadi intinya adalah teknologi teknologi rekayasa genetik itu kombinasi DNA atau namanya DNA rekombinan rekombinan antara DNA-nya kambing sama DNA-nya bakteri penghasil obat berarti yang masuk mana? E masukkan gen penyandi protein ke dalam DNA kambing betina kalau yang B memasukkan gen bukan ke ovariumnya bukan ke kelenjar susunya tapi ke DNA kambingnya karena menggabungkan dua DNA yang berbeda teman-teman makanya disebut DNA rekombinasi begitu ya kita lanjutkan 62 ini rekayasa genetika terus teman-teman hal-hal berikut ini yang mendukung rekayasa genetika jadi rekayasa genetika itu ingat EVA teman-teman jadi butuh enzim butuh pengangkut vektor butuh agen enzimnya pemotong itu namanya restriksi kayak gunting biologis kemudian penyambungnya namanya ligase ini yang nyambung vektor itu alat angkutnya jadi DNA itu bisa masuk ke DNA yang lain biasanya diangkut oleh vektornya namanya plasmid agen yang sering digunakan adalah bakteri begitu teman-teman berarti enzim ligase masuk plasmid masuk sel yang mampu berfusi masuk enggak berarti enggak tidak kalau ini teknik sel berfusi itu bukan teknik rekayasa genetika itu nanti ada teknik namanya hibridoma hibridoma itu penggabungan dua sel yang berbeda contohnya sel infosit dengan sel kanker ada sel potato dengan tomato kentang dengan tomat nanti tumbuh dua-duanya bawahnya berumbi kentang atasnya tomat itu ada itu sel berfusi bukan rekayasa gen melainkan teknik hibridoma jadi 1, 2, 3 ini jawabannya A gitu ya teman-teman sama nomor 65 coba lihat bioteknologi di bidang pertanian dapat menghasilkan tanaman transgenik yang tahan terhadap penyakit betul jadi tanaman ini awalnya gak tahan hama tapi di sisi gen racun gen pesticida contohnya basilus turingiensis sehingga tanamannya ini akan menghasilkan beta endotoksin untuk membunuh hama-hama seperti wereng dan sebagainya itu akan tahan sehingga werengnya kalau makan padi itu mati mengandung racun benar nih tanaman transgenik dapat dihasilkan dengan mengisikan gen lactoferrin biasanya gen lactoferrin ini gen susu teman-teman lakto itu laktap gen susu sehingga tanaman tahan terhadap penyakit biasanya ini beberapa pembahas ini menjawab salah cuman ada satu penelitian gen lactoferrin itu pernah di uji-cobakan ke tomat ini bisa ini menghasilkan racun untuk anti hama jadi seperti biopesticida ini juga betul salah satunya berarti ini nyambung jadi jawabannya adalah yang asing lactoferrin ini biasanya susu jadi kita anggap salah seperti itu teman-teman ini contoh rekayasa genetika oke silahkan yang itu yang 65 itu berpengaruh enggak nanti itunya buat manusia kan di UCCP itu oke bagus ya bagus sekali pertanyaannya ini Kak Ardelia ini ya Ardelia Kak Ardelia oke bagus sekali terima kasih ini nanti ini ditanya ya di soal UM kemarin saya buka itu di UMUNES SPMUNES itu ditanya tentang itu ya jadi bagaimana sih cara menanggulangi namanya ini tuh pertanyaan kamu itu ini namanya GMO namanya jadi teman-teman kalau nanti datang ke apa ya jenis sualayan yang besar itu lihat tanaman yang ada label namanya label GMO genetic modifates organism jadi tanaman itu kalau di hasil rekayasa itu pasti dilabeli nah biasanya memang para ahli lingkungan itu enggak seneng terhadap hasil rekayasa kenapa karena bisa merusak ekosistem contohnya hamanya mati nanti rantai makanan putus dan sebagainya apalagi jangka panjang itu berbahaya enggak bagi manusia biasanya bisa menyebabkan alergi karena ada protein asing yang disisipkan biasanya ini bahayanya alergi cuman dalam jangka panjang bisa juga karsinoma bisa menyebabkan kanker makanya harus satu tanaman transgenik itu di supermarket itu harus ada label pertama syaratnya adalah labelisasi yang kedua itu harus ada namanya penelitian secara periodik untuk menguji keamanan pangan terhadap manusia atau dampak-dampak terhadap tubuh nah begitu bagus pertanyaannya jadi memang ada orang-orang yang sifatnya konservatif itu enggak suka terhadap tanaman hasil rekayasa teman-teman tapi bagi ahli bioteknologi itu memang suatu terobosan baru untuk menghasilkan produk-produk variasi dengan genetik tinggi begitu ya Kak Delia ya sama-sama oke teman-teman nanti kalau pengen pembahasan yang banyak sebenarnya masih banyak sekali cuman karena waktunya kita terbatas saya lanjut ke sini ya ujian undib ya teman-teman oke nah teman-teman UM undib itu memang lebih mahal nanti kita akan cek sekilas ini saya kasih lima tahun tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 enggak ada UM undib teman-teman jadi pakai nilai UTB kamurni ya gitu nah sama ya yang keluar itu bab mikroorganisme bab ekologi ya bab sistem tubuh manusia kemudian pertumbuhan tanaman itu yang selalu keluar metabolisme ini juga favorit ini enggak keluar hanya sekali saja nah kita hanya akan bahas empat dulu nih seperti tadi ya kita hanya akan bahas empat walaupun sebenarnya nanti jaringan dan sebagainya itu yang pola selalu keluar ada empat ini teman-teman nah beda dengan tahun sebelumnya ini soalnya hanya 15 soal gitu teman-teman ya kemungkinan besok ada yang sudah daftar rumah undib belum ya kalau enggak salah besok online dari rumah ya gitu nah nanti kalau CBT dari kampus itu lebih terjaga kalau online dari rumah itu memang rawan terhadap kecurangan rawan terhadap kecurangan teman-teman ya kenapa ya rawannya terhadap apa nanti joki terutama bahkan kemarin bapak ada tawaran joki itu cuman wah itu malah enggak berkah nanti ya seperti itu ada tawaran seperti itu sekali proyek sebesar itu jutaan teman-teman gitu nanti tinggal di-capture gitu nanti dijawabkan dalam waktu cepat gitu nah ini kan yang online itu seperti ITS kalau enggak salah online testnya uner uner enggak tahu ini gitu ya kalau undib saya belum cek kayaknya online juga dari rumah gitu nah gini teman-teman nih contohnya mikroorganisme ini bakteri yang sering keluar muncul teman-teman nah E.coli termasuk bakteri gram negatif jadi teman-teman ya jadi bakteri itu berdasarkan pelarnaan dinding sel itu ada gram positif sama negatif nah biasanya dinding selnya ini tebel teman-teman nah kalau negatif itu tipis biasanya kalau dia dikasih warna kristal fioret yang positif itu yang positif itu ungu ya kalau yang negatif ini warnanya merah atau merah muda gitu nah bakteri E.coli itu memang bakteri yang dindingnya tipis ya gitu nah dindingnya tipis jadi dia termasuk gram negatif betul kemudian pewarnaan gram E.coli berwarna merah menggunakan kristal violet dia tidak bisa mempertahankan warnanya sehingga berubah menjadi warna merah safranin ya nah ini betul juga nah ini jawabannya A teman-teman ini bakteri sering muncul ya kita lanjutkan nomor berikutnya loh bakteri ini bakteri OEM undip OEM undip itu soalnya lebih mudah teman-teman cuman biayanya lebih besar bakteri yang mampu memecah zat organik ya menjadi gas metana nah ini bakteri metanogen teman-teman yaitu bakteri untuk membuat ini biogas nah bakteri biogas ya itu kata kuncinya contohnya metanobakterium itu ciri kasnya itu harus ditutup rapat-rapat kalau enggak meledas bisa meledak kenapa karena dia senang dalam kondisi anaerob teman-teman jadi tidak boleh ada oksigen ini ya jadi gas metana ini enggak ada hubungannya sama gas nitrogen nah ini hidup parasit salah karena dia pengure pengure itu disebut saprofit ya saprofit teman-teman saprofit itu apa pengure decomposer ya jadi heterotope itu ada saprofit sama parasit kalau ini hidup pada makhluk yang mati ini hidup pada makhluk yang hidup begitu nah begitu ya menghasilkan oksigen salah ya karena menghasilkannya gas metana sama CO2 biasanya mengubah zat orgala jadi pengure itu decomposer itu mengurekan organik menjadi zat anorganik teman-teman jadi dari organik menjadi anorganik nah ini makanya salah gitu nah hidup hidup secara saprofit pengure tadi dan anaerob ditutup jadi kalau pengen biogas contohnya dari kotoran sapi itu harus ditutup karena bakteri ini dalam kondisi anaerob gitu teman-teman ya jadi jawabannya adalah yang E nah ini teman-teman ya gitu nah ini juga keluar lagi nih teman-teman ya nah jadi ini kebalik yang D ini kebalik mengubah zat organik jadi anorganik ini pengure itu sifatnya begitu oke kak Nisa halo kak Nisa iya pak coba ditanyakan kak Nisa untuk menjawab soal itu ya pak ya ada yang bisa mungkin teman-teman coba saya tunjuk ya pak Siti Aisyah ayo kak Siti coba kak Siti bisa dihidupkan bisa dihidupkan mikrofonnya halo enggak bisa kak yang lain coba kak yang lain ya ke arah ada ke arah ada bisa dihidupkan mikrofonnya yang lain lagi yang lain lagi aja kak coba kak yang lain ya Kak Aisyah Fitri yuk Kak Aisyah coba dijawab enggak ada kak enggak ada kak oke ada tadi yang Kak Siti Aisyah baru nganterin sepupu pak oke oke siap kita lanjut aja ya limbah rumah tangga nah tadi teman-teman limbah rumah tangga itu banyak ya ada organik sama anorganik contohnya sisa sayuran makanan itu organik kalau plastik itu anorganik gitu teman-teman bisa enggak berarti diurekan bakteri metanogen tadi bisa enggak Kak Nisa bisa ya bisa nah limbah rumah tangga jika dola dapat menghasilkan biogas berarti bisa ya ya nah berarti ini menjadi sebab enggak ini bisa menghasilkan sebab ya 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 jadi dengan biogas ya disebabkan dia menghasilkan biogas makanya ada bakteri metanogen atau kebalik ini maksudnya limbah rumah tangga dapat diolah jadi biogas sebabnya limbah rumah tangga mengandung ini gimana Kak ini harusnya ini pernyataan pertama ini pernyataan kedua kalau dibalik gini jadi enggak nyambung ya disebabkan limbah rumah tangga jika diolah dapat menghasilkan biogas disebabkan mengandung biogas ya jadi biogas itu penyebab dari bakteri metanogen kan enggak enggak tepat ya enggak berhubungan ya paham ya ya nah berarti ini B kalau ini pernyataan pertama ini kedua ini jawabannya A ini enggak menjadi biogas itu tidak menjadi penyebab dari bakteri metanogen tapi bakteri metanogen menjadi penyebab dari biogas gitu teman-teman ya nah ini B ini teman-teman oke oh sama juga ini teman-teman bakteri 58 ya bakteri clostridium tetani kalau orang kena tetanus itu jangan ditutup harus terbuka karena dia sukanya tidak ada oksigen ini anaerob berarti tidak memerlukan apa oksigen tapi tidak beriproduksi ya salah kalau enggak beriproduksi ya mati tidak memindahkan materi genetik ya salah dia bisa juga reproduksi seksual tidak fiksasi nitrogen ya memang karena dia tidak butuh nitrogen jadi jawabannya 4 saja D gitu teman-teman lanjut sekarang ekologi ini sering keluar teman-teman ekologi ini banyak pembahasan yang kurang tepat perhatikan jadi teman-teman kalau namanya interspecifik itu adalah antar spesies yang berbeda kata kuncinya ini kalau intraspesifik itu adalah spesies yang sama contohnya apa tikus dengan tikus berebut tikus betina tikus jantan itu namanya intraspesies kalau intraspesies itu diantara spesies berbeda contohnya tikus bukan tikus contohnya ular dengan burung hantu berebut tikus itu interspecifik pertanyaannya adalah interaksi interspecifik seringkali juga disebut simbiosis pertanyaannya adalah simbiosis itu apa gitu teman-teman simbiosis itu adalah hubungan yang erat antara spesies yang berbeda jadi kalau kita berhubungan tapi kita spesies yang sama itu tidak boleh disebut simbiosis makanya contoh kita saling menguntungkan kita disebut simbiosis itu salah jadi simbiosis itu harus hubungan dalam spesies yang apa berbeda teman-teman simbiosis yang berbeda jadi hubungan spesies yang berbeda contohnya apa mutualismo antara lebah dengan bunga itu spesies berbeda antara burung jalak dengan kerbo itu spesies yang berbeda antara bakteri ekoli diusus manusia itu spesies berbeda berarti boleh enggak interaksi interspesifik juga disebut simbiosis boleh enggak enggak boleh spesies yang berbeda oh interspesifik berarti boleh ya berarti ini boleh teman-teman interaksi interspesifik merupakan faktor penting yang mempengaruhi penyesuaian diri dan variasi spesies dalam suatu ekosistem bener enggak tadi variasi spesies dalam ekosistem berarti spesies banyak bener ya teman-teman halo iya pak jadi spesies ini banyak sebentar nah jadi spesies variasi apa tadi antar spesies yang berbeda bentar oke kita lanjutkan dulu ya ntar lagi error ini sebentar ya saya keep dulu halo teman-teman masih atensi ya halo kanisa oh ya sudah sudah ya maaf tadi ada error ya sinyalnya agak putus ini tadi oke ini ada chat ini oke nah oke ya kita lanjutkan sebentar ya sebentar kanisa oke sudah kanisa ya sudah pak sudah oke ini tinggal sebentar lagi ini oke ya sudah ini terlihat belum ya halo kanisa tes kanisa iya sudah terlihat belum screennya belum belum screennya iya oke sebentar ya oke nah oke sudah ya ya udah oke kita lanjutkan tadi nah ini kita sampai ke sini ya teman-teman tadi ya nah kita lanjutkan ke pengertian ya pengertian interspecifik nah ini ya teman-teman ini udah selesai ini ya interspecif berarti spesies yang sama atau berbeda kak nisa tadi interspecifik itu spesies yang berbeda berarti hubungan yang terjadi antara beberapa spesies yang menyusun populasi beda ya berarti yang yang hidup bersama dalam suatu komunitas ini berarti beberapa individu yang menyusun populasi kan spesies yang sama ini nah berarti D oke ya nah ini juga sama nih 30 40 nih 40 nah ini tidak semua faktor interspecifik mendorong interaksi antar spesies nah kenapa sebab ya pengendalian kepadatan populasi sering didorong oleh faktor lingkungan biotik di dalam spesies itu bisa ya bisa ya jadi kalau populasi kepadatan populasi itu bisa mendorong ya adanya kepadatan populasi itu mendorong kompetisi ya kepengendalian kepadatan itu didorong faktor lingkungan biotik diantara spesies yang sama jadi saling berkompetisi padat nanti rebutan makanan itu bisa mempengaruhi kepadatannya bisa menurun begitu faktor interspecifik merupakan interaksi antar individu dalam populasi salah ini harusnya spesies yang berbeda faktor intraspecifik dipengaruhi oleh kelimpahan individu dalam populasi benar ya karena dalam spesies yang sama ini ini 1-3 berarti kepadatan populasi tidak menyebabkan terjadinya persaingan antar spesies salah padatan populasi tidak menyebabkan terjadinya persaingan antar spesies jadi kepadatan populasi itu menyebabkan persaingan semakin pada semakin banyak saingan oke ya jadi jawabannya B nah ini kompetisi-kompetisi ini teman-teman nah suksesi juga dipelajari teman-teman ya suksesi itu contohnya kalau gunung meletus gunung Krakatau rusak total beberapa tahun kemudian tumbuh tanaman nah itu namanya sukses dari lumut kemudian lichenes lumut kerak kemudian lumut kemudian paku sampai ke tanaman pohon besar itu namanya suksesi ya suksesi primar terjadi karena kerusakan dalam ekosistem yang bersifat permanen dan tidak dapat kembali salah jadi bisa kembali suksesi itu terarah dan dapat diramalkan benar tidak dapat dikendalikan adanya perubahan lingkungan fisik nah jadi tidak dikendalikan oleh lingkungan fisik salah dikendalikan lingkungan juga suhu cahaya air nutrisi kelembapan itu akan mempengaruhi jadi salah benar teman-teman sama juga ini 2016 dalam suksesi memperhatikan strategi terarah dikendalikan lingkungan mencapai puncaknya dipengaruhi lingkungan biotik makhluk hidup lain bisa mempengaruhi enggak bisa contohnya adanya interaksi antar makhluk hidup bisa ini berarti jawabannya E dipengaruhi faktor biotik juga bisa dipengaruhi abiotik juga bisa karena ekosistem itu hubungan timbal balik antara makhluk hidup makhluk hidup yang lain sama faktor lingkungan gitu ya teman-teman ini juga sama ekosistem yang sering keluar seperti ini agak cepat saja melayang-layang melayang-layang itu pasrah yang melayang-layang itu namanya plankton karena dia dapat membuat sendiri makanan berarti fotosintesis namanya vitoplankton kalau nekton nekat seperti ikan bergerak bebas kalau bentos itu bentol nempel kalau perifiton nempel tapi di organisme lain seperti itu kalau ini zooplankton dia enggak bisa buat makanan sendiri kenapa banyak dijumpai vitoplankton di daerah litoral di atas litoral neretik basial jadi litoral itu disini teman-teman kenapa banyak karena ada cahaya sehingga keanekaragaman hayatinya paling tinggi disini keanekaragaman yang tinggi menyebabkan daerah disitu memiliki kenekaragaman yang tinggi karena ada cahaya dan sebagainya oke ya nah ini tumbuhan juga sama hormon terutama teman-teman ya jadi auksin itu akan dipengaruhi oleh cahaya nah kalau dicinari ke kanan ya dia akan bebelok ke kanan ini bebelok ke kiri salah ya berarti jawabannya A hormon teman-teman ya ini kita lanjutkan ya hormon tumbuhan ini ya yang tumbuhan yang menghasilkan hormon ya auksin, gibberelin, asam masisat ya berarti semuanya benar E disini hormon kecuali asam maskorbat ya ini vitamin C ini teman-teman nah gitu ini tentang hormon ya pencernaan tubuh manusia teman-teman ya kelenjar pencernaan ada HP hati dan pankreas ya hati dan pankreas nah di hati ada empedu jawabannya A tira itu kelenjar hormon bukan kelenjar pencernaan ya dioksidasi menghasilkan energi paling besar singkatannya KLP ya yang dioksidasi itu karbohidrat lemak dan protein jadi paling tinggi karbohidrat itu yang paling utama tapi energinya cuma 4,1 ini 9,4 ini 4,1 jadi energi tertinggi adalah lemak gitu ya nah makanan ini teman-teman pencernaan itu diundip keluar lambung juga sama ya nah ini lambung itu kardia ada fundus dan pilarus lambung yang berbentuk kantung di bawah ini sekat rongga yang dan mempunyai pilarus jadi pilarus itu dekat dengan bawah berarti dekat dengan duodenum ya bagian lembut beratas dengan isofagus salah merupakan bagian tengah salah tengah itu namanya fundus pilarus merupakan bagian berat dengan sosialis bener C setelah makan setelah direabsorpsi maka akan pembentukan glikogen bener peningkatan glikolisis pemecahan gula betul karena gula digunakan untuk energi pembentukan glukoneogenesis pembentukan glukosa baru salah ya ini biasanya kalau dia lapar ya jadi jawabannya A dan B jadi makanan teman-teman ya nah udah ya ini teman-teman nanti kalau pengen boleh di chat kalau pengen diskusi lebih panjang teman-teman ya demikian ya kesungguhan dalam ketekunan dalam belajar itu merupakan investasi mahal dari sebuah keberhasilan ya demikian teman-teman kalau kita lihat undip itu sangat mahal sekali ya ini kita lihat masuk kedokteran aja sampai 250 juta teknik 45 juta teman-teman ya maka siapkanlah sedini mungkin ya sebaik mungkin sehingga gak berbayar mahal gitu terima kasih sementara itu Kak Nisa bisa ditutup Kak Nisa ya terima kasih kepada Bapak Syariful Banun atas penyampaiannya yang sangat luar biasa nah gimana nih teman-teman udah punya bayangan kan ya gimana pola soalnya di UM-UGM sama undip ya tadi ya nah setelah kita perhatiin tadi kayaknya soal-soal UGM itu gak jauh beda ya dari soal-soal UTBK cuman karena tadi yang undip itu sesuai yang disampaikan Pak Banun tadi memang lebih mudah ya Pak ya ya undip lebih jadi mungkin latihan soal karena semakin banyak kita latihan soal menemukan pola soal yang berulang kita untuk mengerjakan soal-soalnya nanti oke Alhamdulillah tiba saatnya kita di penghujung acara terima kasih atas partisipasi teman-teman dan perhatian semuanya saya selaku moderator saya minta maaf atas segala kekurangan selama forum ini dan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya amin cukup sampai disini ya Bila Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh teman-teman terima kasih kita sudahi silahkan semoga bermanfaat berkah dimudahkan segala urusannya diberikan kesehatan sehingga bisa masuk ke perguruan tinggi negeri yang diimpikan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Kak Nisa terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman